selamat menikmati channel Mami Kuihra lagi so banyak sekali ya requestan daripada teman-teman sekalian berkenaan dengan channel Mami Kuihra maka daripada itu jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya jangan lupa juga untuk support terus ya channel ini ya dengan like share komen dan subscribe banyak sekali istilahnya kalau saya melihat analitik gitu kan banyak yang nonton video kita video saya di channel saya tapi mereka tidak subscribe jadi saya mohon kepada teman-teman sekalian subscribe channel ini untuk new pot saya agar supaya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya ya dan buat teman-teman yang request terima kasih banyak sudah follow instagram saya di at caamujib ya dan buat teman-teman semua yang request di kolom komentar saya ucapkan terima kasih banyak juga ini masih banyak requestan yang belum saya react guys jadi sabar saja pasti insyaallah akan saya react ya dan langsung saja kita play videonya guys let's go oke oke wow bandar raya melaka bersejarah selamat datang oke masya Allah woy bersihnya seronok lah kita tengok ni wow woy tuh becak ke guys oh bentor ya oh bukan bentor saya kira sepeda motor ini guys ternyata sepeda ontel ramah lingkungan jadinya ya wow keren wis ada kayak gitunya juga mantap ya woy bangunannya tua banget ini guys berarti melaka ini bersejarah banget ya karena dulunya itu kan ya kita tau sendiri ya kan yang terkenal keseluruh kesantero dunia itu kan melaka dan saya baru pertama kali lihat guys oke ini baru pertama kali saya lihat melaka ya hai mami ada di mana coba tebak mami jajan mami anjir mami jajan dong karena mami jajan dong karena mami jajan dong mami 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 oke oh ini sama temennya ya mungkin dari Jakarta gitu udah belum ini udah udah kita lagi di mana tebak oke gak ada suaranya tiba-tiba hai guys hai guys gila panas banget ini kita lagi ada di melaka guys melaka guys aduh panas banget mami gak enak tapi mami di gaguhin terus oh mochi wah enak banget eh mochi bukan sih ini namanya enak banget ini guys bener enak banget ini di indonesia cukup banyak yang jual ini wah wah wow oke oke wah sungai melaka bersihnya guys oke jadi disini memang bersejarah banget dan dibuat untuk wisata sangat menyenangkan sekali guys saya pengen juga kesini nanti Allah Allah wih pantunnya keren cantik wah lama juga wih pantunnya keren sih jembatan takkim wow kita boleh lihat disini guys menikmati pemandangan kota melaka dari sungai ini ya dari muara cantik guys jadi kita udah di atas boot boot bootnya udah jalan pemandangannya dari sini indah banget udah gitu sungainya juga bersih banget jadi kalo kalian mau tau gimana keseruannya dari video ini nonton terus ya oke mantap mantap sih ini kayak kota tua kota tua yang di Jakarta gitu ya guys mandangannya oke tapi disini tapi disini enaknya pakai boot ini tapi disini enaknya pakai boot ini gitu loh jadi kayak berasa di Thailand gitu ya kan Thailand ke dimana itu yang ada pakai boot gitu ya guys ini di Malaysia juga ada keren sih di wisata seperti ini sangat-sangat menyenangkan sekali ini apalagi bersama keluarga gitu kan wah menikmati sama-sama kerendahan di Melaka banyak cafe-cafe cantik di tepi sungai guys oh jadi rata-rata kebanyakan ya cafe ini ya oh iya guys mami mau kasih tau berapa harga untuk naik Melaka Riva Cruz ini guys ada disini ya nah ini dia nih oke pelancong tempatan dewasa 12 tahun ke atas 25 pelancong tempatan oke anak-anak 15 oke pelancong luar negara oh beda lagi ya luar negara lebih mahal oke negara Malaysia dan warga negara asing harganya berbeda ya guys ya keren harga tiket dewasa kalau dirupiahin sekitar 100 ribu rupiah nah kalau yang untuk anak 2 sampai 12 85 ribu sekitar 85 ribu rupiah guys oke ini untuk orang yang asing ya bukan tempatan ya jembatan pasar oke deh luke deh luke deh oh ada ini guys apa sih namanya lupa gue biang lala mungkin wih cantik guys jembatannya nih bawa foto-foto jembatan old bus station oh jembatan lama ya Allah kayak gini suasananya ya wow oh ini patent ya guys disini ya saya kira kayak pasar malam gitu oke ini sekarang telah dimajukan menjadi satu kawasan taman oke oke jembatan datuk muhammadzin wih keren ya apa namanya itu sungainya bersih banget guys ini menjadi contoh juga kepada kita ya untuk senantiasa menjaga lingkungan oh merdeka itu ya oh lama banget oh keren oke ya zaman dulu kan takde paku kan menggunakan pasak itu lagi kuat daripada paku guys wow cantik nih ini jembatan apa tuh kita dapat baca nih cantik guys Allah ini kalau sore ada sunset apalagi gitu kan wuh ini baru pertama aku lihat Malacca ya daripada muaranya seperti ini guys wisatanya seperti ini wow melaka river of apa tadi kak kebaca juga oke dan udah sampai ini ya hmm di sebelah hadapan kanan adalah sebuah jenis yang pertama dikenali sebagai jenis taman gempa jenis ini dah beroperasi pada tahun 2005 oh hmm bagus sih ada penerangan perangannya gitu jadi orang asing ataupun orang luar bisa belajar gitu oke weh deket banget sama jembatannya ya keren dan herannya gak ada sampah sama sekali di sungainya ini guys bener loh gak ada plastik plastik tuh gak ada gitu guys ini kalau sudah terpelihara seperti ini ya kalau sungai terpelihara ya kan kalau di Indonesia masih banyak terlalu banyak sungai mungkin ya tapi kalau di kota-kota sekarang sudah alhamdulillah bagus ya di Solo juga sudah bagus semua untuk sungai-sungainya yang di kota ya tapi kalau yang di pinggiran-pinggiran masih ada saja yang buang sampah sembarangan itu sangat-sangat disayangkan sekali sih jadi kita tuh harus belajar juga guys bagaimana istilahnya menghargai ya kan aset istilahnya seperti ini kan aset sebenarnya bisa dijadikan untuk wisata bisa dijadikan untuk istilahnya refreshing mata kita gitu kan wih cantik guys oh ini restoran-restoran macam itu ya wih baru tahu ini pertama kali aku lihat dan kayak wow banget gitu ada tempat istilahnya sebersih ini di Malaysia gitu kan sungainya gitu wow jadi kita tuh kayak dimanjakan sekali disini mata kita untuk melihat pemandangan yang sangat indah dan juga kebersihannya wow keren jawa oh jembatan kampung jawa guys tak lekang dimanapun ya hampir ada ya kampung jawa itu di Malaysia kalau di Indonesia udah tempatnya gitu oke oke cipratan oh kenapa airnya macam nih oh macam ada ombak macam itu menyenangkan oke ini ini kalau teman-teman gak request ke saya saya gak ngerti guys ada tempat kayak ginian di Malaysia ya terima kasih banyak buat yang request ya buat teman-teman semua yang merugas langsung saja DM di Instagram ya ataupun di kolom komentar tempat-tempat unik tempat-tempat menarik yang ada di Malaysia yang perlu kita tahu mungkin teman-teman pengen sharing kepada saya dan ya kita boleh review bersama gitu guys jadi cantik banget guys banyak juga orang-orang yang foto-foto disitu ya kan wow wah ada perahunya itu guys kapal ya kapal dulu itu ada di adik rayan kemarin kesana ya oke guys sudah dulu oke jalan-jalan mami kali ini tadi kita sudah jalan-jalan muterin melaka menggunakan melaka semoga video ini dapat mengobati keringguan kalian yang sudah lama tidak datang ke melaka bukan rindu pengen sih karena belum pernah subscribe like komen dan juga share ya guys oke bye bye waalaikumsalam oke oke guys sudah selesai videonya so itulah tadi ya pemandangan yang ada di kota melaka guys so bandar raya melaka sangat-sangat cantik sekali dan itulah tadi ya pemandangan yang ada di muaranya seperti itu dan gimana komentarnya disini melaka sebuah negeri yang cantik dan banyak tempat menarik untuk dilewati bestnya jalan-jalan di melaka malam lebih indah dan lagi glamour dengan lampu berbagai warna di sepanjang kiri kanan sungai melaka wow kalau malam hari katanya lebih bagus lebih cantik ya pastilah karena ada lampu-lampunya guys wah ini kayaknya mamiku ira harus kesana malam hari ini buat sharing kepada kita ya kan so ya buat teman-teman semua yang kangen ke negeri melaka langsung saja tengok videonya mamiku ira dimana disana bisa mengobati kerinduannya teman-teman sekalian dan saya juga jadi pengen banget ke melaka karena mungkin yang saya tahu melaka itu penuh dengan sejarah sejarah yang memang tidak akan terlupakan di dunia siapa sih yang gak kenal istilahnya tentang negeri melaka ini so mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat semoga menambah wawasan kita dan pengetahuan kita tentang negeri melaka dan alhamdulillah terima kasih mami kuira yang sudah share kepada kita semua tentang istilahnya bagaimana sih keindahan daripada kota melaka ini so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai saya selamat menikmati